5, 4, 3, 2, 1, 0 Halo adik-adik semuanya Selamat datang kembali di channel youtube Kak Citra Di sini kalian akan belajar bersama-sama dengan Kak Citra melalui video pembelajaran Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan semangat untuk belajar Hari ini kita akan belajar bersama-sama kembali dalam mata pelajaran tematik kelas 2 Kita belajar di tema 7, subtema 2, pembelajaran 3 Mari kita belajar bersama-sama Coba amati gambar berikut Lihat adik-adik gambar ini mereka sedang apa ya? Ya, mereka sedang melakukan piket kelas Pernahkah kalian melakukan kegiatan ini bersama teman kalian? Pasti pernah ya adik-adik Karena di sekolah kalian masing-masing pasti ada piket kelas Apa sih tujuan piket kelas ini? Piket kelas ini bertujuan supaya kita bisa menjaga kebersihan kelas kita masing-masing Di sini ada Edo, Siti, dan teman-teman lainnya melakukan kegiatan piket kelas Edo menyapu, Siti menyapu, ada yang menghapus papan tulis, membersihkan jendela, membersihkan meja, kursi, dan sebagainya Piket kelas Setiap hari semua siswa bertugas menjaga kebersihan kelas Setiap hari ada beberapa siswa yang bertugas melaksanakan piket Setiap kelompok piket terdiri atas siswa laki-laki dan siswa perempuan Masing-masing siswa bertanggung jawab menjaga kebersihan kelas Mereka saling bekerja sama Ruang kelas 2 pagi ini sangat bersih Ruang kelas siap digunakan untuk belajar Ibu guru datang memasuki kelas Siswa memberi salam dan dilanjutkan berdoa bersama Hari ini Siti dan teman-teman menyimak kembali Dungeng, Kiki, dan Kiko Adek-adek disini bisa tahu bahwa ruang kelas Di kelas 2 di sekolahnya Siti ini Terlihat sangat bersih Karena anak-anak di dalam kelas itu menjaga kebersihan Dan selalu melakukan piket kelas Nah hari itu Siti dan teman-temannya Menyimak kembali Dungeng, Kiki, dan Kiko Pembelajaran sebelumnya kita sudah mendengar Menyimak tentang Dungeng, Kiki, dan Kiko Jadi nanti silahkan kalian lihat video pembelajaran Kak Citra sebelumnya Disitu ada Dungeng, Kiki, dan Kiko Cerita dua burung yang satu rajin yang satu malas Adek-adek nanti bisa lihat disitu Nah disini dalam Dungeng, Kiki, dan Kiko Itu ada percakapan Percakapan antara Kiki dan Matahari Coba anak-anak ingat kembali Cuplikan Dungeng, Kiki, dan Kiko Ada kata-kata seperti ini nih yang diucapkan Kiki Selamat pagi Matahari yang baik Sapa Kiki Ramah Lalu Matahari menjawab Selamat pagi juga Kiki Hohoho Pagi ini lagi-lagi kau bangun lebih pagi dariku Sahut Matahari Coba adik-adik lihat kata yang Kak Citra garis merah Ada kata Matahari yang baik Ada kata Kiki Kiki memanggil Matahari dengan sebutan Matahari yang baik Matahari memanggil Kiki dengan sebutan Kiki Nah itu adalah kata Sapaan Apa ya kata Sapaan itu? Yuk kita pelajari bersama-sama Kata Sapaan merupakan suatu kata Yang digunakan dalam menyapa orang lain Dengan memperhatikan etika Serta norma berbahasa Jadi ketika kita menyapa orang lain Itu menggunakan kata Sapaan Kata Sapaan merupakan sebuah kata Yang digunakan untuk dapat menegur Sapa orang Sebagai lawan berbicara Yaitu orang kedua atau Juga menggantikan nama orang ketiga Jadi kata Sapaan itu digunakan untuk menegur Sapa Dengan orang lain Nah sekarang kita akan belajar tentang jenis-jenis kata Sapaan Kata Sapaan terdiri dari beberapa jenis seperti berikut ini Kata Sapaan yang menunjukkan hubungan Seperti kamu memanggil kakek, nenek, bapak atau ayah, ibu, paman, bibi, abang, kakak, adik, ananda, mas, mbak Ini termasuk kata Sapaan Jadi kalau ibu mau masa apa Berarti kamu sudah mengucapkan kata Sapaan disitu Yaitu kata Sapaannya ibu Jenis kata Sapaan yang kedua adalah Berbentuk kata ganti Seperti kamu, engkau, saudara, anda, tuan, nyonya, nona, dan sebagainya Jadi ini juga bisa merupakan kata Sapaan Yang ketiga Kata Sapaan yang menunjukkan rasa hormat Seperti paduka yang mulia Itu kalau kita memanggil seorang raja Lalu yang terhormat Dan lain sebagainya Jenis kata Sapaan berikutnya adalah Kata Sapaan yang diikuti nama Seperti contohnya ya Saudara Hasan Bapak Susanto Ibu Amir Dan sebagainya Mungkin contohnya Kamu menyebutkan kepada orang lain Selamat pagi Bucitra Misalnya seperti itu ya Berarti kami mengucapkan kata Sapaan yang diikuti nama Contoh kata Sapaan Yang dapat kita gunakan sebagai kata Sapaan Nah ini contohnya Ada nama diri Seperti kamu memanggil nama orang lain Nama temanmu dengan nama mereka Berarti kalian sudah menyapa mereka Kata yang tergolong dalam istilah kerabat Seperti tadi ya Bapak, ibu, kakek, nenek, kakak, kak, abang, paman, bibi Itu tergolong dalam istilah kekerabatan Atau kekeluargaan Gelar kepangkatan Atau profesi Atau jabatan Seperti misalnya Kapten, profesor, sopir, ketua, lurah, dokter, camang Misalnya kamu pergi ke rumah sakit nih Kalian bertemu dengan dokter Selamat pagi dokter Berarti kalian sudah mengucapkan kata Sapaan dengan memanggil dokter Kata nama Misalnya seperti Tuan, nyonya, nyonya, nona, tuhan, atau sayang Ya ini kalau nama Nama pelaku Misalnya seperti penonton Peserta, pendengar, atau juga Hadirin ini juga bisa di ucapkan Para penonton Mari kita menyanyi bersama-sama Berarti kalian sudah mengucapkan kata Sapaan di situ Yaitu para penonton kata Sapaannya Kata ganti personal kedua Seperti Anda Engkau Apakah engkau sudah pergi ke Jakarta? Misalnya seperti itu ya Itu kalimat tanya tapi di dalamnya ada kata Sapaan Yaitu kata engkau Sekarang kita lihat Di sini ada kalimat dari cuplikan dongeng Kiki dan Kiku Lalu kita cari nih kata Sapaannya apa Yang pertama Selamat pagi matahari yang baik Sapa Kiki Rama Di sini kata Sapaannya adalah Matahari yang baik Jadi Kiki memanggil Matahari yang baik Sekarang yang kedua adik-adik Selamat pagi juga Kiki Hohoho Pagi ini lagi-lagi kau bangun lebih pagi dariku Sahut matahari Di sini ada kata Sapaan Ya kata Sapaannya adalah Kiki Selain Kiki disitu juga ada kata kau Kau itu juga termasuk kata Sapaan Lalu yang ketiga Kiku pernahkah engkau makan cacing Tanya Kiki pada suatu hari Ayo kata Sapaannya apa Adik-adik disini Ya kata Sapaannya ada Kiku dan engkau Ya Kiki memanggil Kiku Dengan sebutan Kiku dan engkau Jadi kata Sapaannya disini adalah Kiku dan engkau Kalimat yang keempat Lihat Kiku Bu Ayam sedang mengais-ngais tanahnya Banyak cacingnya Banyak sekali Tidakkah engkau ingin memakannya Tanya Kiki Maka kata Sapaan yang ada dalam kalimat ini adalah Kiku dan engkau Kalimat yang terakhir nih Petok-petok Ayo Kiki ajak temanmu Sarapan bersama Ajak Bu Ayam Maka disini kata Sapaannya adalah Ya kata Sapaannya adalah Kiki Karena Bu Ayam memanggil Kiki Dengan Sapaan Kiki Itu tadi adik-adik Tentang kata Sapaan Sekarang kita lanjutkan nih Disini ada gambar teman-teman Siti Ada Meli Udin Beni Dayu Lani Siti Dan Edo Kita akan belajar untuk mengkelompokkan mereka dalam jenis kelamin mereka Ayo diingat-ingat Ayo diingat-ingat jenis kelamin manusia itu terdiri dari dua Terdiri dari putra dan putri atau laki-laki dan perempuan Sekarang kalau Meli Meli itu putra atau putri? Ya Meli itu putri Lalu Udin Ya Udin itu anak putra Anak laki-laki Beni Beni juga anak putra Dayu Ya Dayu adalah anak putri atau anak perempuan Lani Lani juga anak perempuan Siti Siti anak perempuan atau putri Edo Edo adalah anak yang berjenis kelamin Putra atau laki-laki Kak Citra berharap kalian bisa membedakan putra dan putri ya Pastinya bisa adik-adik Dari cara berpakaian mereka saja pasti berbeda Bagaimana sikapmu terhadap teman piket Yang memiliki jenis kelamin berbeda Saat kalian piket nih bersama Pasti teman kalian tidak hanya laki-laki saja Atau tidak hanya perempuan saja Tapi pasti ada gabungan Ada yang piket laki-laki Ada yang piket perempuan Nah bagaimana sikapmu Yang pasti kalian harus tetap piket bersama Membagi tugas piket dengan adil Tidak semuanya dibebantan kepada anak perempuan saja Tidak tapi harus dibagi secara adil Harus saling menghormati Saling menghormati Saling membantu saat piket Ini adalah sikap-sikap yang bisa kalian lakukan Terhadap teman piket yang memiliki jenis kelamin yang berbeda Adik-adik masih ingatkah kalian dengan tanda ini Ya ini adalah pecahan setengah atau 1 per 2 atau 1 per 2 Kalau pecahan ini Ya pecahan ini dibaca 1 per 3 atau 1 per 3 Pecahan ini dibaca 1 per 4 atau 1 per 4 Ingat kalau pecahan berarti benda dibagi menjadi 2 atau 3 atau 4 sama besar Di sini ada gambar Siti dan Edo Ada berapa anak di sini? Ya ada 2 anak Pecahan yang menyatakan banyaknya anak laki-laki Dalam gambar ini Ada Siti, ada Edo Yang laki-laki yang mana? Ya laki-laki cuma Edo Hanya ada 1 dari 2 siswa Berarti pecahannya adalah Ya pecahannya adalah 1 per 2 Lalu gambar berikutnya Ada 3 orang Ya di sini ada 1 perempuan 2 laki-laki Pertanyaannya Pecahan yang menyatakan banyaknya perempuan Banyaknya perempuan dalam gambar ini ada 1 Dari berapa? Dari berapa siswa yang ada di situ? Dari 3 Berarti pecahannya adalah 1 per 3 Soal selanjutnya Ada 4 siswa di sini Ya kita lihat pertanyaannya Pecahan yang menyatakan banyak laki-laki Laki-lakinya ada berapa ya dalam gambar ini? Ya hanya ada 1 Dari keseluruhan siswa Keseluruhan siswa di sini ada 4 Maka pecahan yang menyatakan banyaknya laki-laki adalah 1 per 4 Mudah kan adik-adik? Yuk kita lanjutkan Pasangkan gambar berikut Dengan pecahan yang sesuai Banyaknya siswa laki-laki pada kumpulan siswa berikut Sesuai dengan nilai pecahannya Nah kita di sini lihat Kita lihat yang siswa laki-laki dari kumpulan siswa yang ada Yang pertama Siswa laki-lakinya hanya ada 1 Dari berapa siswa itu? Dari 3 siswa Maka nilai pecahannya adalah yang mana nih? 1 per 2 1 per 3 Atau 1 per 4 Ya 1 per 3 Gambar yang kedua Siswa laki-lakinya hanya ada 1 Dari kumpulan siswanya ada berapa? Ada 4 Berarti banyaknya siswa laki-laki dari semua kumpulan siswa yang ada dapat dinyatakan dalam pecahan 1 per 4 Bagus Gambar yang ketiga Banyaknya siswa laki-laki ada 1 Dari kumpulan siswa yang ada ada berapa di situ? Ada 2 Maka nilai pecahannya adalah 1 per 2 Mudah bukan adik-adik? Kak Citra lanjutkan ya Sekarang pasangkan gambar berikut dengan pecahan yang sesuai Sekarang banyak siswa perempuan pada kumpulan siswa berikut sesuai dengan nilai pecahannya Kita lihat gambar yang pertama Banyaknya siswa perempuan berapa ya adik-adik ya? Hanya 1 Dari kumpulan siswanya ada berapa? Ada 4 Maka nilai pecahannya adalah 1 per 4 Gambar yang kedua Banyaknya siswa perempuan ada Ada 1 Dari semua siswa Semua siswanya ada 2 Maka nilai pecahannya adalah 1 per 2 Gambar yang ketiga adik-adik Banyaknya siswa perempuan ada 1 Dari jumlah siswanya ada 3 Maka Nilai pecahannya adalah 1 Per 3 Begitu adik-adik mudah sekali ya Kak Cinta berharap kalian dapat memahami Apa yang Kak Cinta sampaikan Demikian adik-adik video pembelajaran kali ini Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kalian semua Jangan lupa untuk tekan tombol jembol ya Like Lalu kalian juga tekan tombol subscribe Lalu tekan tombol lonceng juga Supaya ketika Kak Citra upload video baru kalian dapat pesannya nih Dan jangan lupa juga ikuti Facebook dan Instagram Kak Citra Kalau kalian punya Facebook atau Instagram Pembelajaran kita hari ini bersumber dari buku tematik Tema 7 Kurikulum 2013 dari pemerintah Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semuanya Sampai jumpa lagi Dan Tuhan memberkati Sub indo by broth3rmax